Hai hadis nomor 231 bismillahirrahmanirrahimu'ala bi-marsad al-Ghanawi qawla sami'tu Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda la tusallu illal kubur la tusallu illal kubur la tusallu illal kubur janganlah kalian solat itu menghadap ke kuburan wala tajlisu alaiha dan janganlah kalian duduk diatasnya rawahu muslim ini hadis yang melewat imam muslim nah ini Pak sebisa mungkin kita teh kalau lagi ngantar makam lagi ngantar jenazah ke makam sebisa mungkin ya kita menghormati ku wawasin menghormati tempat gitu ya kalau memang kondisi Aduh tak terpaksa kita mau nggak mau harus nginjek ya gimana lagi namanya juga keadaan darurat nah lain ceritanya jika tidur apa jika tidak dalam keadaan darurat ya kira-kira yang apa namanya tempat yang bisa untuk ya berdiri atau menunggu sambil prosesi makam selesai ini wala tajlisu alaiha dan janganlah kalian duduk-duduk diatas kuburan itu la tusallu illal kubur wala tajlisu alaiha janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan wala tajlisu alaiha dan janganlah kalian duduk atasnya nah ini tuh ini punten Pak ya ini situasional dan kondisional juga ya Pak ya jadi barangkali di tempat atau di beberapa kampung yaitu ada yang ya contohnya di kampung saya lah itu tuh ada satu masjid yang mana halaman belakangnya itu ada makam kuburan tapi itu terhalang tembok gitu jadi bukan berarti sholatnya menghadap ke kuburan bukan ini maksudnya itu yang jelas-jelas di depannya kelihatan ada kuburan terus kita kita sholat di kan kiblahnya kesana ya tentu kita bisa mencari tempat yang lain yang tidak secara langsung menghadap kuburan